Terlalu peduli pada aturan, seringkali membuat kita melupakan ruh atau hakikat sesuatu. Dalam sebuah kisah sufi yang terkenal, diceritakan ada seorang cendekiawan yang sedang mendayung perahu di sebuah danau yang luas. Ia mendekati sebuah pulau kecil dan mendengar seorang darwis atau seorang sufi melantunkan lafal atau zikir Allahu Akbar. Namun si darwis ini melafalkan frasa bahasa Arab yang sangat buruk. Sehingga ia lafad yang terdengar menjadi Allahu Hemar, yang artinya Allah itu keledai. Tapi maksud si sufi ini ya Allahu Akbar, cuma karena pelat atau pelonya dia, maka yang terdengar lafadnya menjadi Allahu Hemar, yang artinya Allah itu keledai. Tentu saja cendekiawan itu terkejut dan dengan cepat mendayung ke arah pulau kecil itu untuk menegur si darwis dan mengoreksi ucapannya. Setibanya di pulau itu, ia segera menemui si darwis dan menjelaskan kekeliruannya. Ia juga menceramahi darwis, mengatakan bahwa jika lafad zikir itu diucapkan dengan penuh ketulusan dan keimanan, frasa atau lafad suci ini dapat memberi kekuatan yang sangat besar, sehingga orang itu bahkan bisa berjalan di atas air. Dan setelah mengoreksi ucapannya si darwis, cendekiawan itu kembali pulang dengan mendayung perahunya. Hatinya diliputi oleh rasa senang dan bahagia, karena merasa telah melakukan amal suci, yakni mengoreksi salah ucapnya si darwis. Ia merasa telah memberikan pelayanan kepada pria malang yang ceroboh itu. Namun, beberapa menit kemudian, si cendekiawan mendengar satu suara menyeru di belakangnya, karena dia masih ada di atas perahu. Ia sangat terkejut ketika melihat darwis itu berlari di atas air sambil berteliak, Pak tunggu, tolong ulangi lagi, bagaimana melafalkannya yang benar? Aku khawatir, sulit bagiku melafalkan dengan benar, karena aku telah melafalkannya dengan salah terus begitu lama. Tapi dia itu bisa berjalan air dengan lafat yang seperti itu. Cendekiawan yang masih diliputi terkejut dan terheran itu menjawab pelan, Wah, temanku, lafatkan saja kalimat yang engkau tahu. Allah pasti menerima ibadahmu apa adanya. Pada sahabatku rahimahkumullah, hikmah yang kita ambil dari kisah ini adalah, beribadahlah kepada Allah. Apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk menunggu benar dulu, menunggu baik dulu, baru bisa beribadah. Baru bisa menuju Allah. Apa yang kita miliki, Sudahlah, kita mulai menuju Allah. Kita mulai beribadah kepada Allah. Apa yang kita bisa. Ketika kita bisanya hanya bismillahirrahmanirrahim, itu saja, ya sholatlah dengan bismillahirrahmanirrahim, tanpa fatihah, tanpa apapun, karena bisanya seperti itu. Kisah si Darwis ini mungkin sama, karena bisanya seperti itu. Kemampuan otaknya mencerna hanya seperti itu. Tapi dengan ruh dia, yakin dia beribadah kepada Allah, Allah Maha Rahman, Allah Maha Kasih Sayang. Akhirnya Allah betul-betul memberikan kenikmatan kepada dia, memberikan keistimewaan kepada dia, dia bisa berjalan di atas air. Semoga kisah ini bermanfaat.